Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahas ya bersama dengan Kanaka Hita Solvera. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IASG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Johnson Nasriel, Senior Vice President Research PT Kanaka Hita Solvera. Terima kasih Pak Johnson terakhir bersama kami dalam closing market. Kita lihat hari ini IASG memuat tipis sekali ya. Walaupun berada di jurnya hijau, tapi ditutup. It's kind of disappointing sih ya. Jadi pagi-pagi kan itu sempat mendekati high-nya ya. High the whole day itu naik sekitar 0,6%. 61.40, 61.50 hampir mendekati area itu. Cuman pas mendekati jam 3-an ke atas sudah mulai turun. Dan juga closingannya juga naiknya cuma 1, sekian poin atau 0,0 sekian persen. Jadi penutupannya sih mengecewakan. Jadi artinya mungkin karena minim sentimen, dan juga virus corona juga belum sampai sejauh mana untuk ditanggulangi oleh pemerintah China, walaupun sebenarnya China secara teknologi, baik itu dari bioteknya, bioteknologi mereka juga sudah canggih, mungkin belum kelihatan gitu sampai seberapa efektifkah mereka penanggulannya. Tapi kalau tadi kita lihat grafiknya bahwa tadi pagi hari cukup lebih baik ya, cukup pada level yang menguatnya. Kemudian ini berbalik ketika siang hari, ketika pembukaan di sesi 2, kemudian kembali menurun-menurun-menurun, walaupun menaik tipis. Iya, berbaliknya itu ke arah negatif area itu ketika bursa Eropa sudah mulai dibuka. Nah, bursa Eropa juga dibukanya, juga sudah mulai menguatnya, juga tidak ada sparknya gitu ya. Jadi, itu akibatnya secara regional pun juga bursa juga kena imbasnya termasuk IHSG. Nah, hanya saja memang sentimen yang hanya positif itu hari ini hanya harga sawit saja yang naiknya cukup tajam. Kan tadi malam turun cukup tajam sekitar hampir 10%, tapi kan hari ini naiknya juga agak-agak cukup tajam juga, 5-7%. Jadi, drivernya hari ini lebih kepada balik arahnya harga sawit secara teknikal gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau secara full year, forecast kami sih sebenarnya harga sawit itu harusnya di atas 3.000 ringgit sih. Karena memang masalah supply juga sedikit terganggu dan juga demand sudah mulai recover khususnya dari negara India. Jadi, harusnya sawit hari ini pricingnya cukup bagus. Nah, jadi yang hari ini itu secara teknikal memang sudah mulai recover, tetapi masih melihat arahnya, sentimen dari virus corona. Karena kan China juga konsumsi sawit terbesar juga, nomor 4 ataupun nomor 5 di dunia. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa walaupun menguat tipis, tapi pasar kinerja IHSG masih mengecewakan. Ini karena memang salah satunya adalah faktor virus corona. Kalau untuk sentimen The Fed sendiri kan rencananya ini akan ada pertemuan The Fed, kemudian Trump sendiri mendesak agar suku bunga acuan The Fed diturunkan kembali, apakah ini tidak menjadi sentimen juga di IHSG hari ini? Memang di satu sisi Trump mendesak kebijakan suku bunga rendah serendah-rendahnya gitu. Karena memang maunya si Donald Trump gitu. Artinya biar dolar juga melemah, kalau dolar melemah artinya ekspornya US itu juga akan jauh lebih kompetitif. Tetapi kan The Fed juga banyak pertimbangan lain. Jadi kalau menurut konsensusnya, konsensusnya itu, Fed rate itu sepertinya tetap. Kan ntar malam kan ada pertemuan ya Dewan Gubernur, biasanya dua hari Rabu dan Kamis. Tapi sepertinya sih kalau melihat konsensus itu akan stay, tetap di area 1,75%. Nah jadi artinya sudah, actually sudah terprice-in kan di IHSG. Jadi sentimen itu sepertinya sudah terprice-in kan. Mungkin IHSG mau sih mencari sentimen-sentimen lain seperti prospek pertemuan earning emittance di 2020 ini seperti apa. Artinya potensi untuk menurunkan kembali suku bunga The Fed ini sangat kecil begitu ya. Tapi ini menjadi sentimen positif atau negatif bagi IHSG? Sebenarnya positif ya, walaupun itu suku bunganya dipertahankan. Karena kan lebih rendah dibandingkan dengan tahun kemarin. Nah biasanya, kalau suku bunga rendah di negara Amerika Serikat rendah, itu efeknya positif. Yaitu positif kepada harga komoditas yang cenderung naik dan juga positif kepada currency emerging market termasuk rupiah. Nah dan jangan lupa rupiah itu adalah the best performer di Asia Pasifik year to date loh. Year to date itu the best gitu. Nah sementara Thailand Bath yang the best performer of last year adalah the bottom tahun ini, year to date gitu. Jadi kalau melihat kinerja dari rupiah sih sepertinya foreign investor juga udah confident gitu dengan capital market Indonesia. Hanya saja flow-nya itu lebih banyak ke surat utang negara. Oke, baik. Nah ini kan tadi ya di tengah apa ya kita lihat sentimen dari virus corona juga. Kita lihat kemarin ini untuk harga minyak mentah ini naik nih di tengah kekhawatiran virus corona. Nah Anda melihat bahwa ini ini kan saatnya atau seberapa besar sih dampak dari minyak mentah ini juga terhadap pergerakan ESG kita? Harga minyak mentah itu pengaruhnya bisa ke turunannya. Turunannya itu seperti minyak sawit dan juga seperti batu bara. Jadi kalau ketika harga minyak mentah naik, sawit pun juga ikut naik dan juga harga batu bara pun juga naik. Dan terbukti bahwa sawit naik ya? Iya, jadi ada recovery secara teknikal, harga minyak naik dan harga sawit pun juga naik dan seharusnya secara teori itu harga batu bara pun juga naik. Harusnya berarti itu adalah beberapa, dan ini kode lain berarti saham-saham untuk CPO dan... CPO dan call, turunannya dari minyak itu seharusnya mendapatkan sentimen positif. Oke, ini kalau sentimen domestik sendiri kan ada pernyataan dari Direktur Asabri ini. Sedikit menyerang dalam tanda kutip perusahaan manajer investasi, bahwa mereka akan menuntut perusahaan manajer investasi yang kinerjanya kurang baik untuk mengelola dana-dana dari perusahaan seperti Asabri. Ini menjadi kekhawatiran nggak dari perusahaan manajer investasi, dari investor, kepercayaan mereka akan berkurang begitu ke manajer investasi atau seperti apa berarti ada? Sebenarnya langkah yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu sudah tepat, membereskan case yang ada di Asuransi Jiwas Raya. Jadi artinya itu mudah-mudahan secara slowly, perlahan itu kepercayaan terhadap pasar modal sudah mulai bangkit lagi. Memang sebenarnya harus ada reformasi sih, khususnya di area capital market yang mengenai tata kelola gitu. Jadi artinya memang tata kelola memang has been sudah menjadi agak-agak berita yang sedikit mengecewakan ya, dari kinerja Garuda, terus juga dari kinerja Krakatau Steel gitu. Nah khususnya Garuda yang tata kelola yang kurang baik selama dua kepemimpinan berturut-turut. Jadi memang ke depan yang harus ditekankan adalah tata kelola yang baik, apakah itu asuransi, apakah aset manajemen gitu. Jadi di satu sisi juga harus melihat track record, lalu juga melihat memang paling penting adalah yang ditekankan adalah tata kelola untuk ke depan. Tapi kalau yang saat ini kan yang dikejar itu sepertinya untuk manajer investasinya yang kinerjanya dalam mengelola aset-aset dari perusahaan ini kurang baik begitu. Nah ini memunculkan kekhawatiran nggak dari manajer investasi terkait dengan investor yang ingin menanamkan modalnya? Sebenarnya kan ada informasi yang namanya Info Vesta. Nah Reksadana mana yang the top 10, 5 tahun berturut-turut yang the top 10 yang terbaik gitu dari secara kinerja, dari secara aum gitu. Jadi sebenarnya sih banyak informasi yang bisa diperoleh. Nah jadi artinya dengan adanya warning dari Sabri ya artinya juga memang mau tidak mau di industri aset manajemen juga harus kempit gitu ya untuk bisa memberikan return yang terbaik lah buat... Tapi yang wajar begitu kan? Ya yang wajar dan untuk performa kliennya. Oke ini Pak Jansung kita juga tahu bahwa hari ini BKPM merilis data realisasi investasi tahun 2019. Ini yang dikatakan apa ya melampaui target. Ini tidak cukupkah untuk membuat sedikit angin segar seperti itu? Gini ini kan lebih kepada FDI, Foreign Direct Investment ya. Foreign Direct Investment itu di Indonesia selama 5 tahun terakhir sangat mengecewakan. Kita kalah dengan Vietnam, kalah dengan Thailand, even dengan Filipina gitu. Biasanya kan Filipina kalau FDI secara persentase terhadap GDP itu selalu di bawah Indonesia, selalu 2% di bawah gitu. Tetapi at this time 2 tahun berturut-turut di bawah Filipina. Filipina sudah 3% terhadap GDP. Memang mungkin secara value, secara nilai year on year meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin gitu ya, tahun sebelumnya gitu. Tetapi kalau grafik 5 tahun terakhir itu secara value sih sebenarnya turun gitu. Jadi kalau compare year on year, 19 ke 18 bagus gitu. Tetapi kalau compare ke era 2009 sampai 2014 itu FDI kita jauh sekali ketinggalan gitu. Jadi lihatnya harus lihat 10 year frame gitu loh. Nah kalau cuma one year frame itu kita tidak bisa mengambilkan kesimpulan yang secara menyeluruh gitu. Oke jadi no wonder bahwa FDI... Dan itu juga masih dilangkai oleh Filipina begitu? Jauh sekali di bawah Jawa-Balifina. Jadi seharusnya kan memang ekonomi Indonesia kan 51% very heavy commodity reliant gitu. Nah sudah saatnya kita mengurangi ketergantungan tersebut. Bagaimana mengurangi ketergantungan kepada komoditas yaitu dengan cara meningkatkan manufacturing kita. Artinya lewat foreign direct investment. Caranya bagaimana? Yaitu dengan fiscal incentive. Yang mana juga pemerintah kan sudah melakukan omnibus law. Yang insya Allah kan mungkin dipaks gitu loh oleh parlemen di Februari atau Maret ya kalau tidak salah ya. Kalau sudah dipaks itu merupakan reformasi yang cukup luar biasa. Karena nanti corporate tax juga diturunkan dari 25 menjadi 23 sampai 20. Karena biasanya kalau corporate tax turun, ini secara teori ya dan secara historis. Itu kalau corporate tax diturunkan biasanya FDI persentase terhadap GDP nah itu kencang. Oke berarti makanya itu sebabnya data rilis dari BKPM ini atau rilis data BKPM terkait dengan data realisasi investasi tahun 2019 tidak terlalu berpengaruh terhadap GDP. Tidak konklusif enough gitu. Jadi harus lihat time frame itu 10 tahun. Baik. Oke ini Anda melihat untuk besok kira-kira berapakah untuk support dan resistance di ISK? Kalau tadi kan penutupannya mengecewakan. So jadi artinya masih mencoba area support antara 6.000 sampai 6.025. Tetapi itu merupakan kesempatan mas untuk akumulasi barang-barang blue chip seperti sektor perbankan, sektor konsumer, lalu juga sektor telekomunikasi, sektor otomotif, dan juga sektor sawit. Oke so by omelikness ya. Oke thank you. Terima kasih Pak Jansson telah bergabung bersama kami dalam closing market. Terima kasih. Terima kasih.